Headland News Harian Reket Sulsel hari ini edisi 21 Agustus 2023 Berita utama Partai Goram Pilih Diam Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan banyak mencoret bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang Sejumlah bakal calon legislatif dari partai politik yang didaftarkan dinyatakan tidak lolos oleh KPU Sulsel Sementara itu dikonfirmasi dari partai politik terkait memilih untuk tidak menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Berita selanjutnya korban minta pindah ke rumah aman Kuasa hukum dugaan korban pelecehan seksual di dalam sel yang dialami oleh FM meminta agar kliennya dipindahkan ke rumah aman Hal tersebut dilakukan agar FM mendapatkan pemulihan Sebab setelah kejadian korban mengalami tekanan psikis dan adanya perubahan emosi dan kejiwaan pada diri korban Berita terakhir disambut meriah warga dan akan lanjutkan bisnis Bekas gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah disambut meriah oleh warga di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Diketahui sebelumnya Nurdin Abdullah dinyatakan bebas dari penjara karena mendapatkan remisi hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini setelah sebelumnya terjerat kasus korupsi Demikian Hotline News hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Sampai jumpa di video selanjutnya